Setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritima dan Investasi Ludwinsar Panjaitan, kini giliran Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf. Erick Thohir mengatakan seluruh kementerian telah berupaya keras dalam penanganan pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, Erick juga mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan sejumlah pihak terkait penanganan pandemi. Di lansir otribunews.com, hal tersebut disampaikan Erick Thohir saat melakukan peresmian Rumah Sakit Pertamina Jaya Ekstensi Arafah Asram Haji Emerkasi Jakarta pada Senin 19 Juli. Erick menyatakan permohonan maaf pada masyarakat bila penugasan dari pemerintah belum dapat dijalankan secara sempurna. Menteri BUMN itu menambahkan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Menurutnya, dukungan rakyat juga berpengaruh pada kebijakan pemerintah agar berjalan maksimal. Erick berujar seluruh kementerian bahkan bekerja hingga 24 jam demi penanggulangan pandemi dan juga melayani rakyat. Hal ini sekaligus menekankan bahwa negara berupaya agar masyarakat dapat sembuh dari COVID-19. Untuk diketahui, PT. Pertamina Persira membangun rumah sakit modular darurat COVID-19 di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Rumah sakit yang dibangun di lahan seluas 4,2 hektare itu nantinya akan berkapasitas 300 tempat tidur. Sejumlah fasilitas akan disediakan di rumah sakit ini seperti ruang operasi, ruang laboratorium, radiologi, ruang ICU, dan ruang pemeluasaran jenazah. Sementara itu terkait permintaan maaf sebelumnya juga disampaikan oleh Menko Marves Lut Binsar Panjaitan. Permintaan maaf itu disampaikan terkait penerapan PPKM darurat apabila masih terjadi kekurangan. Tak hanya meminta maaf, Lut menyatakan bahwa pihak pemerintah akan berupaya keras dalam mengendalikan laju penyebaran varian Delta COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!